Berita ini bisa jadi peringatan bagi pengendara agar berhati-hati dan jangan nekat jika tak ingin celaka. Iya betul sekali Put, di Lampung ada sopir mobil pickup nekat seberangi sungai berarus deras. Akhirnya mobilnya jadi hanyut, berikut detik-detik hanyutnya mobil pickup. Inilah detik-detik saat mobil pickup bermuatan kayu, hanyut dan terguling terbawa arus sungai Wei Mincang pada suka Pringseul Lampung. Menurut keterangan warga, sopir pickup tersebut nekat memaksa kendaraannya melewati sungai. Sebelumnya banyak mobil yang melintas sungai tersebut karena jembatan rusak dan tidak kunjung diperbaiki. Namun kali ini mobil pickup menyeberang sungai saat arus sangat teras. Mobil terseret hingga puluhan meter. Beruntung sang sopir dapat menyelamatkan diri. Mobil pickup yang rusak para berhasil dievakuasi warga setelah arus sungai kembali normal. Warga setempat meminta pemerintah daerah segera memperbaiki jembatan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Sebuah minibus berwarna silver terjun bebas dari ketinggian 7 meter ke dalam sungai di jembatan 2, Coastal Area, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Rial. Menurut saksi mata, sebelum terjun ke sungai, mobil melaju dengan kecepatan sedang. Namun tiba-tiba mobil oleng dan menghantam pembatas jalan sebelum akhirnya terjun bebas ke dalam sungai. Sopir mobil berhasil menyelamatkan diri setelah dibantu warga. Untuk mengevakuasi mobil di dalam sungai, polisi dibantu warga menarik mobil dengan menggunakan alat berat. Demikian laporan tim Liputan ANTV.